Banyak olahan cake atau kue memiliki tampilan cantik dan unik untuk memikat para penikmatnya. Di kota Bandung ada kue bernama kandas cake yang disajikan berapi sebelum disantap. Selain rasa, tampilan penyajian dalam sebuah makanan juga menjadi elemen penting bagi penikmatnya. Tidak hanya menambah selera makan, penyajian yang unik juga menjadi atraksi tersendiri bagi para pemburu kuliner. Seperti kek api bernama kue kandas ini misalnya. Bakersin menciptakan bandung ini berdasarkan pengalaman dari beberapa orang. Kebetulan kandas cake ini dari JJ Soekarno. JJ Soekarno ini memiliki story untuk membuka egonya dalam berhubungan, berpacaran. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuka egonya sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu asal-muasal. Untuk membuatnya, panggang lava cake selama 7 menit di dalam oven. Sambil menunggu, buat hiasannya di piring. Beri coklat cair dan bentuk sesuai selera. Tambahkan aneka potongan buah serta saus racikan. Lanjut, letakkan lava cake di atas jeruk. Beri es krim vanila. Dan terakhir, beri sarang burung berbahan gula. Cake api siap untuk disajikan. Rasa si keknya sih muniknya, dari si kek lapanya itu gak terlalu manis. Coklatnya juga gak terlalu manis gitu. Terus di atas kek itu dikasih esnya vanila gitu, ada buah juga. Jadi rasanya itu kayak seger manis. Tapi gak terlalu manis banget sih. Kalau untuk yang gak suka manis sih. Untuk tampilan dari cake kandas ini, menurut saya itu unik banget ya. Jadi kita makan kek itu jadi ada sensasi show-nya dulu gitu. Jadi dibakar gitu. Unik banget sih untuk rasanya enak juga. Penasaran menjajal kek api ini, boleh datang ke kedai makan di pusat perbelanjaan kawasan Sukajadi, Kota Bandung. Seporsinya dibanderol Rp 78.000. Dian Permatasari, Bandung.